Dan kembali rame bagi teman-teman TKI yang cuti tetapi tidak mempunyai kartu KTKLN Nah itu tidak bisa kembali ke negara asal Halo Assalamualaikum, kembali lagi ya teman-teman bareng saya di channel No Fun YK Nah tentunya saat ini adalah kesempatan yang baik bagi teman-teman yang membulan cuti ke Indonesia Karena untuk cuti sendiri itu sudah tidak repot-repot seperti sebelumnya Ada karantina ataupun yang lain-lainnya Belakangan ini rame kembali ya teman-teman informasi mengenai tentang diharuskannya kartu KTKLN Ya bentuknya yang fisik seperti ini ya Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kartu KTKLN Nah kartunya itu kan fisiknya seperti ini Yaitu kartu tenaga kerja luar negeri Bagi siapa saja yang bekerja ke luar negeri dan ini secara resmi Sudah terdaftar dalam KTKLN ya Untuk saat ini sistemnya itu sudah E-KTKLN alias itu sudah elektronik Jadi meskipun tidak mempunyai kartu seperti ini Itu tetap sudah terdaftar dalam Cisco KTKLN Kalau dulu sebelum tahun 2015 itu KTKLN itu diwajibkan ya teman-teman Sehingga disitu banyak sekali terjadi ataupun pungli ketika di bandara Nah jadi setelah cuti mau ke bandara Nah itu ditanya dulu KTKLNnya Misalkan tidak mempunyai KTKLN itu tidak bisa terbang ke negara asal Ataupun misalkan mau terbang Nah itu harus bayar uang sekian-sekian Kalau dulu misalkan kehilangan kartu seperti ini ya KTKLN itu ketika cuti itu harus lapor ke kepolisian Kemudian untuk membuatnya harus ke BP3MI daerah masing-masing Jadi kalau dulu itu ribet banget ya teman-teman Untuk mengurus kartu seperti ini Kemudian bagaimana dengan sekarang Apakah diwajibkan lagi Karena akhir-akhir ini rame kembali Bahwa yang sedang cuti kemudian mau balik ke negara asal Itu diwajibkan membawa KTKLN Ataupun mempunyai KTKLN Untuk KTKLN seperti ini ya Sebenarnya di akhir 2014 itu sudah dihapus ya teman-teman Seperti yang diungkapkan Bapak Presiden Ketika bertemu dengan TKI Yang ingin saya sampaikan KTKLN dihapus Jadi secara hukum KTKLN itu sudah dihapus ya teman-teman Jadi misalkan teman-teman yang cuti kemudian di bandara Itu membalik ke negara asal itu ditanyakan tentang KTKLN Sebab aja itu sudah tidak diperlukan lagi KTKLN-nya Misalkan masih ngotot petugasnya Ya seperti yang dikatakan juga Bapak Jokowi seperti ini Kalau di lapangan ada yang main-main Tolong segera dilaporkan, disampaikan Biar kita urus Karena pasti ada oknum-oknum yang ingin mempersulit Ingin menghambat Ingin membuat Hal-hal yang sebetulnya mudah menjadi sulit Jadi bagi teman-teman yang mau cuti untuk saat ini Itu tidak perlu khawatir Jika tidak mempunyai KTKLN ya Karena untuk saat ini sudah tidak diberlakukan lagi bagi yang cuti Kalau untuk yang mau kerja ke luar negeri Itu biasanya untuk KTKLN itu sudah diurus oleh PT ataupun penyalur Ataupun juga yang lewat pemerintah itu diurus oleh BP2MI Dan sekarang untuk data-data itu sudah elektronik ya Tidak perlu kartu-kartu seperti ini ya untuk KTKLN Jadi tidak perlu bingung misalkan mau cuti untuk saat ini Dan syarat-syarat untuk kembali ke negara asal setelah cuti itu tiap negara berbeda-beda ya teman-teman Kadang ada yang menanyakan surat cuti ataupun juga menanyakan IDK Jadi tiap negara itu berbeda-beda Jadi seperti itu ya teman-teman informasi saat ini Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua Oke sampai disini dulu Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton